eh ada pak! ada pak! hello guys kembali lagi bersama gue di channel Willy Mekun hari ini gue bakal nge-reaction pv trailer yang nantinya bakal gue reaction di musim winter 2021 kali ini adalah Riziro Hajimeru Isekai Sekatsu Season 2 nah jadi gak kerasa bahwa sebentar lagi masuk musim winter dan Riziro akhirnya mendapatkan episode lanjutannya yang nantinya bakal gue reaction di musim winter kali ini jadi pv trailer kali ini adalah yang bagian 2 nya dimana di bagian 1 nya itu kan cuma isinya beberapa momen yang ada di season 1 sorry momen momen yang ada di core 1 yang terutama di 17 episode sebelumnya nah ini ada beberapa spoiler yang nanti kita bakal lihat episode 14 dan seterusnya nah kira-kira bagaimana kelandingan Exot Riziro kali ini yang pasti ini akan menjadi pertarungan diantara Rostwald versus Subaru gitu karena memang ini bukan ajang adu kekuatan tapi ini adalah adu strategi kira-kira siapa kali nanti bakal menang dan Rostwald sudah memberikan bukan gerli ya sih seperti pertanda bahwa memang semua yang memang kejadian di mention hingga akhirnya penyerangan di apa namanya terhadap Subaru seperti kayak misalkan ada Kelinci itu kan rombongan Kelinci yang menyerang Subaru itu memang adalah rencana Rostwald gitu ya sinyal ini sinyal bahwa memang Subaru ini bakal diuji sama Rostwald atau memang Rostwald sudah punya niat jahat ke Subaru gitu nah ya sudah tanpa perlu menunggu berlama-lama lagi kita langsung aja ke PV trailernya let's go oke kita langsung ke PV trailernya 3,2,1 oke penampakan pertama Rostwald dengan Subaru ada lagunya long shot judulnya ini nanti gua bakal kasihin itu lagunya dari siapa ini memperlihatkan adegan-adegan sebelumnya Kelinci ya ini Elsa ini masih adegan-adegan sebelumnya sih nah kan gua yang ngelakuin loh dalam penyerangan mansion lu akan terus lu gitu ya masih sebelum-sebelumnya ini masih sama ekitnya bacot bacot wah gila ngeri banget men nah ini udah beda nih udah beda nih ini Otto nih nyemangatin sih sebaru Rem Garfield Ryuzu lu wih Emilia eh ada pak ada pak ada pak ada pak ada pak ada pak eh ee Oke, jadi kesimpulan seperti ini Lagu tadi opening keduanya dibawakan oleh Mishima Mayu Kalau teman-teman mungkin pernah dengar ending pertama diri Zero itu Itu yang waktu itu bawain band dari Ya pokoknya vokalnya vokal dia Cuman vokalisnya dia Cuman memang waktu itu mereka masih main band gitu Tapi akhirnya dia bawain lagu single Dan memang si Mbak May ini pisah gitu Dan solo karir gitu Jadi itu bawain lagu endingnya satu tuh Yang jadinya apa ya itu Nah itu dia bawain itu Jadi kalau endingnya masih sama Dari Mbak Nonok Gue ngomongnya gak enak ngomong Mbak Nonok Nah terus tadi kita lihat beberapa potongan-potongan spoiler Untuk episode-episode kedepannya ada si siapa Oto yang mengatasi sebaru terus ada siapa tuh percakapan antara Ram itu biasa sih terus ada percakapan antara Ryuzu dengan Garfield itu gua curiga gua jangan-jangan itu Garfield itu akan melakukan sesuatu atau sih gua gua nggak bisa terlalu sotoy untuk menjelaskan tentang hal ini gitu tapi memang kayaknya ya kayaknya memang Garfield ini bakal ngikutin ujian sih kayaknya ya ini gua kayaknya sih kan gua kan gini nah gua udah banyak bukan kena spoiler men dan spoiler yang gua percaya diri Zero itu adalah dari channel Ymitama mitama 2330 tuh best banget kalau ngebahas-bahas Riziro tuh kalau misalkan lu pengen rekomendasi kira-kira channel Riziro mana yang jadi pedoman gua untuk mengerti alur ceritanya Riziro nah itu dari Ymitama 2330 jadi itu banyak banget bahas spoiler Riziro dan sebagainya nah terus jadi kita lihat juga ada Emilia yang beku gitu loh Emilia yang beku atau menjadi kristal gua curiga gua memang kayaknya sih itu Emilia yang melakukan ujian ujian keduanya gitu memang sulit untuk ujian kedua ini karena enggak kayak Subaru ya Subaru itu bener-bener udah dikasih ujian kedua dan memang bener-bener gagal nggak bisa gitu karena harus ngeliatin dosa-dosanya si Subaru itu kan itu banyak banget dosanya Subaru nah ini mungkin ujiannya keduanya sih ujian keduanya si Emilia mungkin kurang kalau ini sama mengingat dosa-dosanya dia dan mungkin akan press back jauh membahas masa lalu Emilia gitu loh dan tadi juga diperlihatkan bahwa ada adegan pak gua udah lama nggak ngeliat pak gitu loh dan nggak tahu nggak tahu apakah nanti bakal nanti ngebantu apa namanya Subaru dan kawan-kawan mengalahkan Roswell atau memang pak hanya muncul beberapa beberapa scene aja gitu loh tuh Mitama yang tahu bisa ngilasin gua kenapa pak bisa datang makanya gua nggak nggak tahu kenapa pak ini bisa datang atau mungkin kayak ngasih pesan aja sih ke Emilia terus ada percakapan terakhir yang gua suka dari Subaru ke Roswell kayaknya ya kayaknya ya ini artinya gini ini loh gua udah gua udah menemukan strategi yang pas untuk gua ngalahin dulu jadi gua pasti bisa ngalahin nih kurang lebih seperti itu jadi kayak Subaru tuh gua yakin bisa ngalahin Roswell nantinya oke kurang lebih itu aja recent apa namanya trailer PV yang kedua kali ini dari ReZero jadi kalau misalkan teman-teman ingin tahu kapan ReZero tuh tayang lagi itu tanggal 6 Januari yang pasti itu hari Rabu 6 Januari 2021 jadi gua pastiin gua bakal ngelanjutin rehasil anime ReZero season 2 kali ini oke jadi kalau lo suka jangan lupa tinggalkan like dan nyalain lonceng notifikasinya lo tidak ketinggalan video dari gua dan jangan lupa subscribe dan isi di komentarnya kira-kira anime apa yang perlu gue bahas di musimiter 2021 kali ini dan sampai jumpa bertemu lagi di ReZero anime gue saya juga dan bye